PENGELOLAAN BIDANG PERTANAHAN dan tata ruang di Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi selama ini. Berbagai masalah yang kerap terjadi dikarenakan kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia sehingga menyebabkan kinerja organisasi tidak tercapai secara optimal. Untuk itu, Kementerian ATR BPN memberikan strategi khusus guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang melalui ATR BPN Corporate University. ATR BPN Corporate University hadir sebagai solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan strategis di bidang pertanahan dan tata ruang melalui pendekatan budaya belajar organisasi yang sistematis dan menyeluruh sehingga mendukung percepatan pencapaian visi dan visi Kementerian ATR BPN dalam rangka proses belajar berkelanjutan sepanjang karir. ATR BPN Corporate University dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan membangun keterpaduan yang kuat sehingga pembelajaran benar berdampak pada pertumbuhan organisasi secara berkesinambungan guna menjawab kebutuhan pembelajar di setiap unit. Fokus Corporate University dapat menjadi pemenuh kebutuhan organisasi melalui learning habit yang terbentuk oleh semua pihak secara bersama dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, dalam ekosistem ATR BPN Corporate University setiap pembelajarannya akan didesain dengan melibatkan para pakar dan praktisi yang ahli di bidangnya dari setiap unit kerja sehingga terciptanya ruang kolaborasi dengan setiap unit kerja Kementerian ATR BPN. ATR BPN Corporate University mentransformasikan pendekatan pembelajaran tradisional pada training center menuju pendekatan pembelajaran strategi sesuai karakteristik belajar masa kini yang menyenangkan mudah diakses, fleksibel, solutif dalam memecahkan masalah dan berdampak langsung pada kinerja organisasi. ATR BPN Corporate University memiliki produk pengembangan kompetensi pegawai yang bervariasi seperti program pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan dengan berbagai metode mulai dari pelatihan intensif, webinar, sampai digital learning on demand. Seluruh program pengembangan kompetensi pegawai menditik beratkan pada kebutuhan peserta pada setiap unit kerja. Seluruh unit kerja di Kementerian ATR BPN dapat melakukan request program pengembangan kompetensi pegawai untuk menyelesaikan permasalahan kinerja yang dialaminya. Dalam rangka mewujudkan budaya individu pembelajar yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, maka diperlukan pemetaan kompetensi setiap pegawai Kementerian ATR BPN melalui kegiatan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi pegawai dalam rangka manajemen SDM atau manajemen karier. Profil kompetensi hasil dari penilaian kompetensi dapat diakses melalui aplikasi sistem informasi profil kompetensi atau SIPK. SIPK merupakan bagian dari pengembangan assessment center sebagai sarana informasi mengenai profil capaian hasil penilaian kompetensi pegawai yang tersimpan dalam basis data penilaian kompetensi pada lingkungan Kementerian ATR BPN. Hasil penilaian kompetensi ini bersifat rahasia dan terbatas bagi tiap individu pegawai. Maka dari itu, sistem informasi profil kompetensi hanya dapat diakses melalui SSO akun pertanahan. Dengan adanya sistem informasi profil kompetensi, pegawai menjadi lebih memahami dan menyadari pentingnya pengembangan kapasitas diri untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selama tahun 2022, PPSDM telah berhasil menyelenggarakan berbagai pelatihan, webinar, dan learning on demand untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh unit kerja di Kementerian ATR BPN. Seluruh program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan melalui Learning Management System PPSDM. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada setiap pegawai agar terus belajar. Melalui framework ATR BPN Corporate University, proses pembelajaran menjadi terintegrasi ke dalam suatu ekosistem, sehingga setiap pegawai tidak hanya memperoleh pembelajaran melalui pelatihan di dalam kelas, namun juga dapat belajar dari lingkungan sosialnya dan dari unit tempat pegawai tersebut bekerja. Seperti dalam pilot proyek ATR BPN Corporate University yang berkolaborasi dengan Direkturat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang menyelenggarakan pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat dasar dan tingkat lanjut. Pelatihan ini diselenggarakan menggunakan metodologi pembelajaran 10-20-70. Desain pembelajaran 10% merupakan materi teori terstruktur, 20% pembelajaran adalah pembelajaran melalui social learning, serta 70% adalah pembelajaran dengan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari melalui action learning project di tempat kerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia tahun 2025, 126 juta bidang tanah terdaftar. Dengan adanya Corporate University dapat membantu insen kementerian ATR BPN belajar dengan cepat, dimana saja, kapan saja, dan lebih fleksibel mendapatkan pengetahuan. ATR BPN Corporate University dapat menjadi motor penggerak untuk mendukung pencapaian visi, misi, program strategis, dan transformasi organisasi untuk terwujudnya learning organization dan individu pembelajar. Melalui mekanisme pembelajaran yang mutakhir, sehingga dapat memberikan dampak untuk peningkatan performansi organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai dalam mencapai SDM berkarakter dan unggul. Terima kasih telah menonton!